Halo 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 teman-teman balik bersama Aing disini Leon di channel online kun bagi bersama aku di konten seperti biasa yaitu konten rekomendasi anime-anime lagi di konten rekomendasi anime kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan kategori yang udah banyak buat gue buat videonya tapi karena emang viewersnya rame dan banyak orang yang suka juga makanya aku buat lagi-lagi dan lagi gitu cuy yang sekarang rekomendasi kali ini itu udah part berapa 679 mungkin atau 4 berapa juga nggak tahu intinya udah banyak bergobot dengan kategori tema yang sama kayak gini intinya ya kalian tahu lah maksud gua bakalan kayak gimana jadi ya mungkin tanpa lama-lama teman-teman seperti biasa sebelum masuk videonya jangan lupa like comment share and subscribe jangan lupa gabung discord link di deskripsi bawah dan jangan lupa follow Instagram aku atlonex dan bagi kalian yang pengen punya baju keren ke seperti biasa langsung follow aja Instagram atlone Disciple oke Jadi ya mkecekan dulu video kali ini makasih banyak udah terlonton gue laikku naik kalian laikku naikku pamit menurut diri dan bye bye eh salah maksudnya ayo kita masuk ke videonya squeeze-squee ya jadi anime pertama teman-teman ada anime dengan judul kagachi sama urainnya Hanashi the animation panjang banget anjing ya jadi anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah festival festival pesta-pesta gitu ya kan yang dimana di kampung halaman dari seorang MC ini itu bener-bener luar brutal dan parah sih sebenarnya tradisinya ya kan yang dimana di suatu malam tertentu mereka tuh semua yang ada di desa itu berkumpul untuk mabar free fire bareng-bareng gitu ya kan yang dimana bener-bener satu desa mabar membuat turnamen gitu dan dia si MC satu ini karena emang dia sudah memuak dengan hal tersebut yaitu sedikit trauma ketika hal itu terjadi ya kan apalagi si MC ini sekarang sudah memiliki pasangan gitu cuy yang membuatnya lebih trauma lagi ketika balik ke sana dan suatu saat di malam itu mereka pengen kabur berdua dari tempat itu tapi ya nggak tahu kenapa mereka pasti balik lagi ke sana gitu dan kalian tahu sendiri endingnya bakalan kayak gimana aja sih ya kan cuma tonton lah kalau emang kalian nggak tahu anime satu ini memiliki satu episode dengan status yang udah komplit cuy Oke jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul jokai kauzoku tiga himitsu ya jadi anime satu ini adalah anime salah satu anime yang gua suka banget ceritanya karena menceritakan tentang sebuah MC yang bakalan sangat hoki-hoki-hoki parah cuy ya jadi CMC ini dia tuh dikirimkan ke sebuah tempat untuk meyakinkan empat hero ini supaya jago mabar free fire ya kan ya kalian tahu lah eh dan seperti kubilang hero ini tuh nggak cuman satu melainkan ada empat orang kalau nggak salah jadi kalian nggak bakalan bosen nontonnya walaupun grafiknya sedikit old gitu atau anime-anime jadul tapi menurut gua ceritanya ini salah satu yang terbaik jadi akan coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki empat episode kalau nggak salah dengan satu contoh komplit jadi akan coba tonton sendiri aja oke dan ternyata salah setelah aku baca lagi anime satu ini cuma memiliki satu episode doang dengan satu yang udah komplit jadi kalian coba tonton sendiri aja oke jadi ya gitu aja kita langsung next anime selanjutnya baru benar ya di next selanjutnya ada anime dengan judul biju kubo coy ya jadi anime satu ini itu adalah anime yang bakalan menceritakan tentang MC yang sangat-sangat hoki lagi-lagi dan lagi-lagi gitu ya kan gimana akan menceritakan tentang sebuah manusia bernama Yohei yang dia tuh tinggal bersama beberapa orang orang di rumahnya yang dia tuh nggak tahu kalau emang mereka tuh bukan saudaranya gitu cuy ya dia tinggal bersama mereka dengan waktu yang cukup lama tapi dia tuh nggak tahu kalau emang si beliau ini atau si hero ini bukan ibu kandungnya mainkan cuman kakak dari ayahnya atau gimana-gimana gua lupa juga dan beberapa keluarganya juga sama gitu jadi ya bener-bener membuat bingung gitu dan nggak manuk akal ya gitu ya kan tapi karena emang CMC ini sangat baik ke si hero nya nangis gitu ya kan dia sedih karena dia bukan ibu kandungnya segala macem nah jadi dia itu langsung mengajak si hero ini buat mabar Free Fire supaya tidak sedih lagi sangat-sangat manusia yang gentleman ya kan jadi intinya kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit yang klaim dari grafik lagi-lagi kan itu bakalan sedikit jadul tapi ya menurut gua seperti tema kalinya ada juga jadi aku masukin aja cuy oke jadi gitu aja mungkin tampil kita langsung next ke anime yang selanjutnya next di anime selanjutnya ada anime dengan judul yuweni hitozuma wa netorareta ya walaupun anime satu ini dibuat oleh studio Queen B yang banyak orang benci kan tapi menurut gua anime satu ini ceritanya tuh salah satu yang terdebest coy seperti judul dari animenya kalian mungkin bisa nebak anime satu itu bakalan ngarah kemana yaitu ya bakalan kayak gitu lain netorari netorari atau nggak enter air atau enggak nice try gitu arti bahasa Indonesia nya ya jadi anime satu ini itu adalah salah satu anime dengan kategori kompilasi gitu cuy yang dimana di setiap episodenya itu ceritanya berbeda-beda dan karakternya juga berbeda-beda nah maka dari situ gua juga bingung gitu harus ngeceritain bagian yang mananya intinya ini tuh bakalan seperti tema kali ini dan bakalan seperti yang ada di judulnya gitu jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama lebih baik kalian tonton sendiri aja ya anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing jadi gitu aja mungkin tanpa lama maka next ke anime selanjutnya yang gak terasa udah terakhir di next anime selanjutnya terakhir ada anime dengan judul Niku mesu R30 Niku yoku Nio cita mesutachi the animation ya jadi mesatu ini itu akan menceritakan tentang sebuah MC anime yang gua juga bingung juga sih lagi-lagi bingung ngeceritainya gimana karena emang ya ceritanya langsung masuk ke ini gitu langsung mabar free firenya gitu enggak ada kayak ceritanya gimana-gimana dulu kayak kayak ketemuannya dulu segala macem enggak langsung masuk ke intinya jadi aku bingung harus ceritain dari mananya cuy jadi seperti biasa kalian lihat aja di screen atau di layarnya gitu ya kan yang kalian tonton sekarang mungkin bakal aku taruh sedikit preview-preview dari animenya dan kalian memang tertarik kalian coba tonton sendiri aja animenya gitu oke jadi anime satu ini by the way masih masih memiliki sampai episode dengan satu cendok komplit dan dunia seperti tema video kali ini jadi gitu aja video kali ini selesai cuy saya demikian dulu video kali ini makasih banyak-banyak teman-teman jangan lupa like komentar dan subscribe seperti biasa ya kan kan komen aja di kolom komentar bawah apapun itu intinya ramein dan mungkin kalau emang kedepannya bakalan ada layar hitam selama sampai 8 menit video ininya durasinya jadi ya mohon maaf karena ya video yang kurekod sekarang cuman 6 menit jangan benar-benar di belayang tadi aja nggak tapi intinya gitu makasih banyak kali penonton Google Connect el�� belayang berkumpar itu sampai jumpa selanjutnya Bobai bye 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 season bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax